Dari total jumlah 112 calon jamaah haji atau CJH kota Palopo yang akan berangkat pada 4 Juni 2024 mendatang, terdata CJH termuda berusia 21 tahun atas nama Abdul Rahman Fadel dari Kelurahan Rampuang, Kecamatan Barat. Abdul Rahman Fadel menggantikan sang ayah yang terlebih dulu dipanggil oleh sang Khaliq pada tahun 2021 lalu. Rencananya sang ayah almarhum Muhammad Fadel akan berangkat bersama istrinya Surya Tironorjo Damiri. Namun takdir berkata lain, almarhum terlebih dahulu menghadap ke sang pencipta. Pria kelahiran 20 Agustus 2002 itu merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang sehari-harinya menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur dan telah menjadi Hafiz Quran 30 Cus. Saat ditanya hal-hal apa saja yang disiapkan untuk berangkat, ia mengaku mempersiapkan fisik dan mental serta barang bawaan ibadah nantinya. Abdul Rahman Fadel mengatakan dirinya bahagia bercampur sedih sebab ia bisa menunaikan ibadah haji di usia yang masih tergolong muda. Namun di sisi lain, ia sedih sebab menggantikan ayah yang telah menghadap ke sang pencipta. Abdul Rahman merincikan doa utama yang akan dipanjatkan di Tanah Suci Mekah dikhususkan kepada kedua orang tuanya, terutama kepada sang ayah, saudara, dan keluarganya. Ibunda tercinta Surya Tironor Jodamiri yang juga akan menunaikan ibadah haji bersama anaknya itu mengatakan sebelum menghambuskan nafas terakhir. Suaminya telah berpesan bahwa jika dia wafat sebelum sempat menunaikan ibadah haji, anak laki-lakinya itulah yang akan menggantikannya. Sudah semenjak tahun 2021, saya juga enggak nyangka kalau dia mau perbudaya itu saja karena tadinya mau merangkut kendaraan suci sama saya. Ya Allah sudah menganggungi kemungkinan kemungkinan yang terbaik. Ya ada pesan memang kalau suami-suami bayang-bayang, kan ada anak saya, yang laki-laki, yang sementara belajar mendok, belajar hati, ya bilang biasa, jangan lebih kini di depan. Tapi dia bilang, saya mungkin sudah sampai di sini mungkin, jadi bisa kasih tahu saja anak-anak, lanjutkan semua itu apa yang dibilang Bapak. Selesaikan hal, selesaikan hal. Di sini, Allah, 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 di sini, ya Allah, telah tercapai, kita, 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 Abul Rahman, Anpadel dan keluarga merupakan perantau asal Solo yang pada tahun 2000 lalu sang ayah dipindahkan tugas ke lapas kelas 2A Palopo. Dan hingga kini meski ayahnya telah tiada, dia dan keluarganya masih menetap di kota Palopo. Nada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.